Masa gabungan dari berbagai organisasi masyarakat serta perguruan pencaksilat sejauh barat berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jauh Barat siang selasa siang. Masa menuntut DPRD Jabar mendesak pemerintah menindak tegas keberadaan ormas yang intoleran dan tidak menghargai lambang negara Pancasila karena dinilai merusak ketuhan NKRI. Masa gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat dan perguruan pencaksilat sejauh barat berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jauh Barat selasa siang. Masa menuntut pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jauh Barat mendesak pemerintah menertibkan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang telah menyimpang dan tidak toleran kepada kelompok masyarakat lain. Selain itu, Masa pun membuat petisi yang ditandatangani seluruh perwakilan ormas dan perguruan pencaksilat sejauh barat dan akan diberikan hingga ke Presiden Republik Indonesia. Dalam petisi tersebut, perwakilan masyarakat Jauh Barat menuntut pembubaran ormas yang tidak berazaskan Pancasila serta intoleran karena dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya tadi yang saya katakan tadi, pertama kami sangat menghormati para alim ulama. Ya, karena kami juga umat muslim. Saya sebagai ketua umum asli keluarga muslim. Keluarga tanah ibadah keluarga kami. Sangat menghormati. Kami itu meminta, tolong, tolong kalau memang benar-benar untuk menjaga kesatuan-persatuan, tolong, jangan terjadi penyebaran fitnah. Nah, EPI ini sudah menyebarkan fitnah. Isinya, meminta kepada pemerintah pusat ya, untuk segera EPI dibubarkan. Sebelum membubarkan diri, masa mengancam akan terus mengawal perjalanan petisinya dan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah. Akibat unjuk rasa tersebut, arus lalu lintas di jalan di Ponegoro, Padat. Apa perlu saya buka sejarah? Saya mantan!